Terima kasih masih bersama kami. Pembiasa seorang warga Surabaya protes karena harus membayar Rp29 juta kepada PLN untuk memindahkan tiang listrik yang berdiri di teras rumahnya. Video ini viral di media sosial. Abdul Karim protes karena harus membayar Rp29 juta kepada PLN agar bisa memindahkan tiang listrik di teras rumahnya. Warga jalan bulak banteng perintis Kenjeran Surabaya ini kesulitan merenovasi rumah miliknya yang berada di jalan tambak pedi lama Kenjeran terhalang tiang listrik. Abdul Karim mengeluhkan biaya tinggi yang diminta pihak PLN untuk memindahkan tiang listrik yang berdiri di teras rumahnya. Ya sebetulnya itu saya mau direnovasi gitu. Ya karena kendala ada tiang ya terpaksa saya mau dipindahkan ternyata maunya dari PLN itu dimintainya Rp29 juta. Bapak tiang itu ditancapkan di tanah saya sementara saya mau dipindahkan kok saya yang suruh bayar. Sementara pihak pelurahan mengaku tidak bisa membantu Abdul Karim alasannya tiang listrik PLN tersebut sudah berdiri sebelum Abdul Karim membangun rumahnya. Tiang itu berdiri sebelum ada rumah untuk menurut informasi dari sebagian warga. Menurut pihak PLN Presero UP3 Surabaya Utara pendirian tiang listrik diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Sementara biaya pemindahan tiang listrik sebesar Rp29 juta adalah gabungan dari jasa pemindahan tiang dan biaya untuk menutup potensi kerugian akibat pemadaman listrik saat proses pemindahan tiang listrik ke lokasi baru. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yudha Prawira, AI News, melaporkan.